Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri yang hadir, Panglima TNI dan Kapolri, Pak Wamen, Bapak-Ibu Gubernur, yang saya hormati Bupati dan Wali Kota yang hadir. Saya enggak tahu Bapak-Ibu kesini tadi, saya tadi bertanya banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin, atau sehari sebelumnya juga melihat Ibu Kota Nusantara. Ini kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Jadi, kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas, kolonial yang dulunya dihuni. Jadi di Istana Negara, itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Ini dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang dipokor ternyata juga ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali di Belanda bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun, di bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi. Dan lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru 2 tahun 2021-2022, akan selesai kira-kira 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Ini masih sangat panjang. Jadi kalau Bapak-Ibu, Gubernur Bupati dan Wali Kota tadi melihat ini baru awal, ini belum selesai, jangan keliru ini belum selesai, mungkin baru dua puluhan persen. Dan titik-titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan, yang ada Istana Presiden dan Gua Pres, kemudian Kemenko, Kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Tetapi di luar dari ini juga ada kawasan-kawasan yang telah banyak dibangun, dan baik berupa hotel, universitas, rumah sakit. Sehingga saya hotel ada lima, kemarin tambah lagi berarti ada enam, rumah sakit juga sudah enam dalam proses dibangun. Kemudian training centernya PSSI juga sudah selesai, dan ada beberapa dimulai, property, perumahan, semuanya sudah dimulai, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya forest city, jadi kota hutan, bukan kota beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengkonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Ada di California kota yang khusus hanya untuk golf saja, kota golf. Ada 37 padang golf di sana. Hanya itu enggak ada yang lain. Kemudian juga ada high point di North Carolina, saya juga. Itu hanya khusus untuk kota mebel saja. Mebel enggak ada kemana pun enggak ada kecualiannya mebel. Ini kita sebenarnya punya kekuatan besar Jepara. Pak Buatih Jepara ada. Bisa dikonsep desain sejak awal meskipun tidak selesai mungkin dalam satu periode Bupati atau dua periode Bupati, tetapi perencanaannya harus ada dan detail, enggak matang di situ. Kemudian ini juga kita konsep smart city. Seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi. Memang momentumnya pas perubahan zaman ini pas inilah waktunya, baik itu teknologi digital maupun teknologi yang lain-lainnya. Sehingga ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Saya kira seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten yang kita miliki, seluruh kota yang kita miliki, mestinya arahnya ke sana. Tadi Bapak-Ibu melihat bagaimana sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung, itu akan selain memberikan estetika keindahan, juga akan menurunkan suhu di sebuah kota. Di sini nanti akan dibangun kurang lebih 60 danau kecil atau embung seperti ini, 60. Saya pun masih menawar ke Pak Menteri PU kalau bisa lipat dua kali lebih baik atau tiga kali lebih baik. Dan itu bisa kita lakukan dan juga tidak mahal. APBD punya kemampuan, tapi memang harus direncanakan, harus didesain dengan seadanya. Kalau ada airnya, dari sisi estetika, dari sisi keindahan semuanya, berikan ke arsitek landscape yang memiliki kemampuan untuk membangun ini. Juga di semua kota yang dekat dengan laut, saya titip saja, jangan sampai ada yang membelakangi laut. Laut itu harus kita jadikan halaman, bukan di belakang rumah. Banyak sekali di kita itu tempat-tempat indah tapi malah ditaruh di belakang rumah, di belakang bangunan. Dan juga ke depan nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Di sini juga sampai saat ini 100 persen sudah menggunakan energi hijau, 100 persen. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik. Kemarin pagi saya cek di Ibu Kota Nusantara berapa air quality indeksnya. Hanya 6, hanya 6. Padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin menjadi 0. Kemarin kita cek Singapura 53. Maksimal itu 50. Darah yang baik dan sehat maksimal itu hanya 50. Tapi kota-kota kita utamanya di Jawa sudah semuanya di atas 100. Ini yang harus juga dicermati oleh Bupati Wali Kota Gubernur. Dan untuk menangani itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Menteri Kesehatan menyampaikan pada saya tanah udara yang tidak baik, 3 SPA di Jabodetabek itu menghabiskan hampir Rp10 triliun. Uang yang tidak sedikit kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan yang kita dapat dari polusi udara yang terjadi di buah kota. Mulai harus dipikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik, tok gas, dan lain-lainnya. Jakarta sekarang sudah ada MRT, sudah ada LRT. Kita cepat semuanya itu untuk mengurangi, tetapi juga masih kira-kira air quality indexnya Jakarta 190-200. Sudah maksimal hanya 50. Hati-hati kota-kota yang sudah mulai macet, kota-kota yang mulai padat, yang berkaitan dengan polusi. Larinya nanti utamanya yang anak-anak yang masih bayi di penyakit pernafasan. Jadi saya sarankan kalau mau menyiapkan desain transportasi massal, itu ada yang mau kita pakai di sini meskipun juga belum kita putuskan, yaitu Autonomous Retransit. Kalau MRT, MRT itu per kilometer, dulu waktu kita mulai, saya masih Gubernur, kita mulai itu biayanya, anggaranya per satu kilo, per satu kilometer itu 1,1 triliun rupiah. Ada Gubernur atau Bupati Wali Kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari, Hali, hati-hati. Itungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap, karena kalau apapun yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya, harus ada PSO. APBD harus siap untuk meng-cover biaya operasional. Dikan contoh, MRT Jakarta, itu setiap tahun keluar Rp800 miliar untuk – penuh loh itu – untuk menutup biaya MRT. Betul, Pak Eru? Rp800 ya? Dan hitungan saya, kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar patrayun. Tapi, yang Bapak-Ibu harus tahu, kalau enggak ada MRT, enggak ada LRT, enggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun. Karena kemacetan itu Rp65 triliun. Kalau jabut di Tabek mungkin sudah di atas Rp100 triliun. Pilih mana? Bila dibelikan MRT, LRT, atau kira-kira cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp100 triliun. Semua kota utamanya itu harus ngitung, mulai ngitung ini. Kalau yang ini, Otonomus Rail Transit, ini memang lebih murah karena tanpa rel, per unitnya, ini untuk tiga gerbong, harganya kurang lebih Rp74 miliar. Kalau tadi MRT 1,1 triliun, saya lupa MRT itu 1,1 triliun saat saya gubernur, yang sekarang sudah 2,3 triliun. 10 tahun naiknya langsung 2 kali, 2,3 triliun. LRT yang kita bangun untuk Bekasi ke Jipugur itu per kilometernya Rp700 miliar. Kereta cepat itu per kilonya Rp780 miliar. Saya apa? Karena saya tiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan, standar per kilometer itu berapa? Ini jadi sekali satu unit untuk tiga gerbong itu Rp74 miliar. Operasional per bulan Rp500 juta. Di kota-kota yang mulai macet, saya kira tidak hanya, saya melihat tidak hanya di Jawa saja, di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet. Ini mulai yang harus dipikirkan transportasi masalahnya apa. Kemudian yang kedua, oh tadi saya lupa. Jadi di IKN itu sudah ada 55 investor yang masuk, yang sudah masuk. Kemudian dalam proses seleksi dan verifikasi kemarin ada 472 LOI. Kemudian diverifikasi menjadi 220, masih diseleksi terus. Yang sudah masuk dan sudah mulai proses pendidikan, baik universitas maupun SD sampai SMA ada enam, rumah sakit ada tiga, retail dan logistik ada sepuluh, hotelnya ada delapan, sudah delapan. Kemudian energi ada dua, perbankan ada 14, kemudian untuk hunian ada sembilan perusahaan, media dan teknologi ada tiga. Jadi saya kira Bapak-Ibu semuanya bisa meniru konsep kalau memang APBD kita nggak siap ya model investasi. Tapi untuk menarik investasi itu memang membangun trust, membangun kepercayaan itu yang paling sulit. Kalau percaya di daerah saya, di provinsi saya, di kota saya, di kabupaten saya punya potensi, punya keunggulan, tapi kok nggak datang investor itu tolong dievaluasi. Pasti ada yang nggak benar, ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi. Saya kira setiap hari Senin sudah berjalan dengan baik, dipimpin oleh Pak Mendagri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Inflasi kita pada posisi yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Terakhir dianggap berapa, Pak? 2,13 persen. Sebelumnya 2,58 persen. Sangat bagus sekali. Tapi juga tolong dijaga daya beli rakyat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD-nya. Segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini realisasi belanja di Kabupaten Kota masih diangka 31 persen. Kecil sekali. Uang beredar di Kabupaten Bapak Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan. Ini masih 31 persen realisasi belanja. Provinsi lebih baik 41 persen, tapi juga masih kecil 41 persen. Tolong dicek lagi, dihiat lagi, dan didorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat. Yang perputaran uang di Kabupaten, di kota, di provinsi itu semakin baik. Realisasi pendapatan di Kabupaten Kota 38 persen, di provinsi 49 persen. Hati-hati. Tolong seperti ini dicek harian. Perintahnya juga perintah harian, karena ini menyangkut sekali lagi daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar, semakin cepat realisasi, semakin baik. Yang terakhir, yang berkaitan dengan Pilkada. Kita minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Vorkom Pindah. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan dibantu dari Kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak, rentak semuanya, sehingga betul-betul ini dibicarakan. Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan ke Kapolda, atau kalau provinsi sampaikan ke Kapolda langsung. Ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan Pilkada yang kita akan lakukan nanti di bulan November. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan lagi saya sangat berterima kasih para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang telah hadir di Ibu Kota Negara Nusantara ini. Terima kasih. Saya direcanakan dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.